Alright geng, how are you pakabar semuanya? Mudah-mudahan jantung, ginjal, dan lambung pada sehat ya. Nah, buat yang lagi mau liburan, wisata bareng keluarga sekaligus nginep di vila, ini tempat cocok banget. Ntar kita jelasin satu persatu fasilitasnya. Jangan di skip, ntar infonya kelewat. Ingat, kurang piknik gak asik. Terima kasih. Udah gitu, enaknya apa ya? Nih, skillnya kita bunga-bungaan. Wah, indah. Ada kolom renang. Ada gunung. Gunung view-nya langsung ya. Aduh, gila alam banget. Jadi, kudel, nyewa disini? Bisa-nyewa semuanya nih? Bisa nih, fasilitas gratis. Ada kebun bunga, ada kebun binatang, gitu. Semua gratis. Ini kita berenang gratis. Iya. Gak berapa banyak lagi? Enggak, syaratnya hanya sewa vila. Iya, berapa ya? Ini kira-kira 800 ya? 800? Iya, bisa burang-burang. Bisa 5? 5 orang, 400. Yuk, makin tahu gak penasaran? Yuk, masuk. Dibadalemnya yuk. Nah. Wow. Ini nih. Iya nih. Ini asik ya. Jadi bentuknya unik loh. Ini ruangannya, bentuknya lingkaran tuh. Angkaran. Asik banget. Simple. Unimalis, modern ya. Iya. Nah, di dalem tamar ini udah ada nih satu tempat tidur ukuran pink size ya. Ini kayaknya bulu angsa nih. Waduh, domba. Ini kita punya domba. Ini dari domba. Ini dari domba nih. Ini bisa rebahan di sini. Sampai belum dikonton. Ada TV-nya. Iya. Ada TV LED-nya tuh. Eh, ngopi-ngopi udah bisa ya? Pastinya. Udah ada memanas airnya tuh. Iya tuh. Kalau mau ngopi pagi-pagi. Nyantai. Nyantai-nyantai. Ada blue padnya juga. Udah ada sofa-nya tuh. Udah ada sofa-nya tuh. Nah, yang paling gue depan ngapain. Nih, kamar mandi-nya. Liatin. Tuh, sungguh aja. Persih banget. Bleh. Nggak ada yang juga unik. Kamar mandi-nya tuh dalamnya tuh berbentuk lingkaran. Iya, jadi konsepnya lingkaran ini. Udah ada satu pros yang duduk. Ada waspah belanya juga. Mau mandi, udah ada shower. Kedinginan, ada water heater. Ada water heater juga. Iya, disini kan dingin banget. Wow. Jadi, kalau udah minum sini nggak perlu khawatir. Kedinginan lagi. Tidak perlu. Langsung nyaman. Kalau gue bilang sih, dengan 800 bisa 5 orang maksimal. Iya. Itu worth it banget sih. Tomahit deh. Langsung aja di depan, Panjawati. Kita lihat yang lain lagi. Langsung, cus. Baru keluar kamar. Cus. Langsung kasih lihat pemandangan gunung salak yang keren banget. Saik. Nah, ini kolom renangnya. Disini udah ada dua kolom renang yang kedalemannya berbeda. Kolom renang yang ini, tingginya dimasuk tengkul. Pas buat balita deh. Nah, kalau ini air pancuran. Bisa juga buat gelas-gelas. Di bawah gajebo ini, ada kamar ganti. Jadi, ganti baju bisa disini. Ini wastafel buat gigi tangan. Nah, kalau yang ini, kolom renang dengan kedaleman sepinggang. Cocok buat anak-anak yang kudai rada gedean. Kalau kolom renang dewasanya, lagi tahap pembangunan. Nah, kalau buat taro-naro barang disini nih, biar gak basah. The Farm Pacawati, lokasinya masih satu area dengan Kebun Jaki, Pancawati. Tempat ini baru buka beberapa bulan yang lalu. Iket masuknya juga masih mual banget. Ini masih untuk taman bunga kebun binasan. Oh, gitu. Ini perorang berapa? Saca. Kolom renangnya berapa? Kolom renangnya? Sama, seorang lain juga. Ini di apa ini? Di stempel buat penanda. Oh, penanda. Kita kalau sudah stempel, bebas keluar masuk. Oh, gitu. C'mon, kita masuk. Awas, cocok petromak. Terbenjol. Nah, ini bagian depannya nih. Tuh, liatin. Orang-orang lagi pada sibuk foto-foto di area ini. Banyak spot fotonya kalau disini. Tuh, wahananya juga banyak kan? Kalau duit banyak, tapi keperluan gak ada, pendingan beli oleh-oleh disini nih. Tuh, ada tokonya. Ini buat tipe foto-foto. Kayak kapal finishing gitu. Ini ada kolam ikannya. Ikannya lagi banyak. Ini juga kolam ikan. Nah, ini rumah segitiga yang bestsellernya. Kapasitas lima orang, satu kamar. Kalau yang ini, vila rumah saung. Kapasitasnya bisa sampai 20 orang. Klik pojok kanan yang atas kalau mau tahu vila-vila yang ini ya. Sekarang, saatnya kita jalan-jalan di tamannya nih. Di sini, udah banyak bunga-bunga pertebaran. Asli, indah banget. Romantis cuy, suasananya. Buat tempat pacaran saik juga nih. View-nya gokil banget. Udah gitu, udah disediain tuh beberapa posi taman. Jadi pas banget kalau mau santuy-santuy di sini. Lanjain mata banget. Eh, apaan tuh? Wow, ada patung gorila raksasa. Patung kura-kura juga ada. Asli, feel-nya dapet banget di sini. Nah, sekarang kita lihat. Ada satwa ape aja di sini. Kalau ini iguana. Mirip bunyotang kurba. Tuh, burung aja gandengan. Pasal lo enggak? Ini kalau kacang panjang buat siapa? Buat kerinci bisa rusak domba juga bisa. Oh gitu, jadi kasih apa aja gitu ya? Boleh ya? Kecuali wortel buat kerinci doang. Oh, wortel kerinci sama domba. Rusak enggak mau. Oh gitu. Kalau rusak yang hijau-hijauan berarti ya? Iya. Oke, makasih ya. Sampai jumpa. Ini dia kacang panjang. Dia pake keluar. Sabar, sabar. Satu. 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 Takut. Sekarang gue kasih lihat tempat yang saik lagi buat santai di sini. Ini restonya. Restonya persis di pinggir tebing. Viewnya saik banget. Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, suasana dalam restonya. Nyaman banget. Sekeliling dindingnya tuh terbuat dari kacang tembus pandang. Menunya lengkap. Dari makanan berat sampai ringan juga ada. Harganya juga masih standar sih. Yang enggak bisa dilupain itu sensasi makan di sini. Bu, makan sambil ngeliat video kayak gini. Kalau lo yakin suara lo bagus, bisa karaokean di sini. Gratis. Asal jejak di sini. Kalau nginep di sini, kagak usah khawatir kelaparan deh. Di sini udah ada food courtnya tuh. Makanan berat ada. Atau cuma sekedar ngopi-ngopi juga bisa. Buat lo yang suka makan makanan di outdoor, pas banget di sini. Suasananya saik banget. Nah, kalau udah kenyang, enaknya tuh foto-foto di sini. Viewnya juara banget. Banyak spot foto yang instagramable di sini. Kalau mau foto-foto di helikopter juga bisa. Nah, kalau ini spot-foto favorit gue. Foto view yang paling jelas tuh, ya di sini. Biarpun orang enggak ngeliat foto gue yang gila ya. Minimal, orang masih bisa ngeliat pemandangannya deh. Udah ah, capek. Makan nasi pake kuah. Nisi ah! Minimal, orang! Hooray! Di sini. Tidak. Di sini. Di sini. Terima kasih telah menonton!